Kalau di rumah kalian lagi mati listrik, biasanya kalian ngapain nih Sohib? Kalau KIB sih bakal basem banget ya, soalnya kalau mati listrik kan biasanya sinyal internet itu suka ilang-ilangan. Belum lagi kalau HP kita lowbat, makin jadi gabut deh. Tapi ada loh satu suku di Indonesia yang bisa bertahan hidup tanpa listrik dan internet. Hmm, gimana ya? Yuk kita bahas. Satu suku di Indonesia yang bisa bertahan hidup tanpa listrik dan internet yaitu suku Badu. Iya Sohib, kementerian Kominfo secara resmi mengutus layanan internet di wilayah Badu Dalam. Kenapa layanan internetnya diputus? Ternyata nih pemutuhan internet itu sesuai permintaan para tetua adat suku Badu Dalam. Pada pertengahan 2023, tetua adat suku Badu mengirim surat pada Bupati Lebak terkait permohonan agar sinyal internet itu dihapus di gunanya mereka. Surat itu ditandatangani oleh sejumlah tetua adat Badu ini Sohib, yaitu Tantu Tidu Jaro 7, Wakil Jaro Tantu, Tanggungan Jaro 12, Wakil Jaro Warega, dan Jaro Pamerantah atau Kepala Desa Kanekes pada 1 Juni 2023 lalu. Nah, akhirnya permintaan itu dikabungi oleh Kominfo pada September lalu. Ketusan internet itu dilakukan bekerja sama dengan operator seluler serta pemerintah daerah. Kira-kira apa ya Sohib alasannya masyarakat Badu Dalam itu pengen internet dihapus? Alasannya menurut masyarakat setempat, internet bisa berpotensi merusak nilai-nilai yang udah dijaga suku Badu Dalam dari generasi ke generasi. Jadi gimana nih menurut kamu? Tertarik gak buat wisata ke suku Badu Dalam? Bukan sekadar kata yang udah suka datang. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax